Hewan-hewan yang hidup pada zaman dinosaurus ini sampai sekarang masih tetap bisa survive, karena mereka mempunyai mekanisme tubuh dan teknik hidup yang tidak dimiliki oleh spesies lain. Beberapa hewan prasejarah yang telah ada sejak berjuta-juta tahun lalu, itu beberapa masih survive di era yang sekarang ini. Berikut ini adalah 10 hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Horsucrab Horsucrab, atau kalau diartikan kebahasa Indonesia yaitu kepiting tapal kuda, adalah salah satu jenis hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, dan diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu. Sampai sekarang hewan ini masih ada walaupun sudah banyak mengalami evolusi, tapi pada dasarnya bentuk dan fisiknya tidak banyak mengalami perubahan, hal ini dapat dibuktikan dengan fosilnya yang pernah ditemukan. Nautilus Hewan ini mirip keong, dan saat ini sedang terancam punah. Meski mereka mempunyai cangkang, hewan ini masih berkerabat dengan cumin-cumin dan gurita. Nautilus bisa memiliki 90 tentakel dan berdiameter 3 cm sampai 30 cm, dan diketahui telah hidup sejak jutaan tahun lalu, dengan bentuk yang tidak banyak berubah sehingga dianggap fosil hidup. Tadpole Sram Tadpole Sram adalah hewan sejenis kecebong mirip udang, yang diperkirakan sudah ada sejak 70 juta tahun yang lalu, dan sudah masuk daftar hewan yang terancam kepunahan. Berdasarkan hasil temuan fosilnya, ternyata hewan ini berasal dari periode sebelum dinosaurus. Selain itu, evolusi juga tidak berlaku terhadap hewan ini, di mana diketahui hewan ini tidak secara drastis mengubah bentuknya secara keseluruhan. Platypus Platypus adalah salah satu jenis hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, yang dianggap menghubungkan evolusi antara reptilia dan mamalia. Walaupun Platypus bertelur, tetapi ia tergolong ke dalam kelas mamalia karena ia menyusui anaknya. Platypus juga sering dikenal dengan nama Platypus berparuh bebek, disebabkan bentuk paruhnya yang menyerupai bebek. Diperkirakan hewan ini juga sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Spons Walaupun bentuknya seperti tumbuhan, Spons termasuk kelompok binatang karena multiseluler, heterotroph, tidak punya dinding sel, dan menghasilkan sperma. Tapi tidak seperti hewan lainnya, mereka tidak punya jaringan dan organ, serta tidak mempunyai kesimetrisan tubuh. Sejauh ini, para ahli masih mengalami kesulitan untuk menentukan berapa lama spesies ini menghuni bumi. Walaupun belum diketahui secara pasti, tapi spesies ini dianggap spesies tertua di dunia, di mana perkiraan sementara sudah ada sejak 760 juta tahun yang lalu. Hackfish Menurut catatan sejarah fosil, hackfish telah ada lebih dari 300 juta tahun. Ini berarti mereka telah ada bahkan lebih dahulu daripada dinosaurus. Ikan yang lebih sering disebut belut lendir ini sebenarnya menurut ilmuwan bukan belut, dan juga bukan ikan. Mereka adalah hewan yang sangat aneh dalam semua hal. Mereka disebut belut lendir, karena mampu menghasilkan lendir yang mampu merusak insang ikan predator. Jadi mereka hampir tidak memiliki musuh alami. Lencet fish Lencet fish atau ikan pisau, memiliki penampilan jelas sangat prasejarah. Gigi dirahang dan layar di punggungnya yang sangat tajam, mengingatkan kepada beberapa dinosaurus. Nama ilmiahnya sendiri pun masih berbau dinosaurus, yaitu Alepisaurus ferox. Ikan ini bisa mencapai panjang tubuh hingga 2 meter. Predator ini ditemukan di semua samudera kecuali darah kutub. South fish Hewan yang terancam punah ini dapat ditemukan di air asin atau dalam sungai pedalaman hingga sejauh 100 km. Hiu ini memiliki gergaji, sebagai sebuah senjata dan organ sensorik. Meski biasanya tidak berbahaya, ikan ini dapat menjadi bencana jika diprovokasi. Menurut catatan sejarah fosil, mungkin ikan ini merupakan makanan pokok dari dinosaurus karefora terbesar, yaitu Spinosaurus. Karena tulang belakang dari ikan ini pernah ditemukan terjebak di antara gigi dinosaurus tersebut. Buaya Bekatak Buaya sendiri diperkirakan telah hidup di bumi sejak 50 juta tahun yang lalu. Sedangkan Buaya Bekatak atau Buaya Muara adalah salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Panjang tubuh termasuk ekor bisa mencapai 12 meter, seperti yang pernah ditemukan di daerah sangata Kalimantan Timur. Buaya masih mempunyai kerabat dekat dengan hewan reptil purba, Krokodil saurus, yaitu nanek moyang buaya yang memiliki panjang hampir 30 meter. Namun karena pengaruh alam, tubuh Krokodil saurus menyusut hingga menjadi buaya muara. Secara sekilas, melihat hewan laut sejenis belut ini sangat mengerikan, dengan gigi-gigi yang digunakannya untuk menghisap darah ikan di sekitarnya. Dengan adanya gigi tersebut, memungkinkan lamre melekat dan memarut badan ikan lain. Air ludahnya mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Hewan ini diperkirakan sudah ada sejak 360 tahun yang lalu, dan termasuk salah satu hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!